Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Kevin, NRB 2210191037 dari kelas 2 G4 TNI Komputer B. Di sini saya akan mempresentasikan video proyek final yang saya buat untuk workshop sistem analog. Seperti proyek-proyek sebelumnya, di sini merupakan proyek lanjutan dari Temperature Monitoring Device. Jadi seperti ini. Di sini kita berdugas untuk mengecek suhu kamar, lalu memberikan output kipas, lalu Bluetooth control yang berfungsi untuk menyalakan atau mematikan RGB LED, lalu menyalakan alarm menggunakan buzzer, dan output date suhu kipas koneksi Bluetooth, dan lampu untuk spreadsheet, Google spreadsheet. Lalu yang pertama, suhu kamar. Di sini kita menggunakan LM35, sama seperti proyek sebelumnya, untuk menampilkan suhu pada output yang akan diberikan. Lalu yang kedua, ada output kipas. di sini kita menggunakan DC brushless motor fan. Kenapa saya menggunakan ini? Karena ini merupakan komponen yang cukup murah, dapat dibeli di mana saja. namun dia memerlukan power supply sebesar 12 volt. Nah, sedangkan di ESP32 yang kita gunakan, dia hanya outputnya 5 volt dan 3,3 volt. Lalu, cara kita menanggulanginya yaitu saya menggunakan power supply yang merupakan tugas dari proyek semester lalu, eh 2 semester lalu. di sini merupakan power supply 12 volt yang akan saya gunakan. Setelah itu, kita tidak bisa hanya menggunakan langsung dari kipas ke power supply, kita membutuhkan driver motor L298M. ya ini cukup umum ya untuk menggerakkan motor DC pada awumnya. Sebenarnya bisa juga kita menggunakan relay, cuman di sini saya menggunakan power supply, di sini saya menggunakan driver motor L298M. Itu untuk menggerakkan kipas. Lalu, Bluetooth control RGB LED. di sini pada proyek saya, ya mungkin terlihat, di sini ada terdapat 6 LED, yang mana LED merah, biru dan hijau, sebanyak 2 pasang ya. Jadi, untuk merah, biru, hijau yang pertama itu untuk suhu, yang mana merahnya itu berarti suhu di atas 30 derajat, lalu suhu hijau, eh suhu biru berarti dingin, dan hijau berarti sedang. Lalu untuk yang kedua adalah LED merah, hijau, dan biru untuk yang kita kontrol melalui Bluetooth, yang mana kita akan menggunakan Arduino Bluetooth controller pada aplikasi Android, seperti itu. Nah, selanjutnya alarm buzzer. Di sini saya menggunakan buzzer seperti ini ya. Sebenarnya kita bisa menggunakan dua, yaitu buzzer yang modulan, atau buzzer seperti ini. Sebenarnya sih sama saja, pada bedanya. saya mau beli yang seperti ini, supaya lebih murah saja. Lalu did, suhu, kipas, koneksi, Bluetooth, lampu. Ya, ini seperti pada spreadsheet. Ini data ADC, data LM21, data LM35, suhu, status LED, fan, dan Bluetooth. Oke, mungkin langsung saja di sini saya perlihatkan keseluruhan proyek di mana ini breadboard untuk keseluruhan komponen, lalu di sini ada SP32, lalu di sini ada kipas yang terkoneksi ke L298N, L298N yang terkoneksi ke Core Supply. Di sini sudah saya select comfort, sudah saya build, dan saya flash, lalu di sini saya akan monitor untuk menjalankan program yang ada di dalamnya. Oke, dikarenakan face code saya error dan ngeblank, ada cara lain untuk kita memonitor, yaitu kita bisa menggunakan command prompt, DMD, yang dimiliki oleh SPIDF. Kita buka saja. Lalu kita open. Oke, di sini pertama kita masukkan directory dari proyek yang telah kita buat. Kita bisa langsung masuk ke my document di sini, lalu saya simpan di SP32, lalu BTS BP Inisiator. Kita klik, lalu kita bisa langsung ctrl C. Lalu, setelah kita mengeklik CD, spasi, langsung di ctrl V, yaitu kita enter. Setelah kita sudah masuk ke directory yang tepat, langsung saja kita jalankan monitor setelah kita memilih. Pertama, kita ketik idf.py, idf.py, spasi, dashp, spasi, kita gunakan com yang telah kita buat, di laptop saya itu com3 port-nya. Lalu kita ketik monitor. setelah semuanya siap, langsung saja kita enter. Di sini sedang loading. Nah, terpantau suhu 30 derajat. mungkin saya tunjukkan langkah darangkaian. Di sini LED berwarna merah, menunjukkan suhunya 30, lalu terlihat kipasnya berputar. Lalu kalau LED biru ini apa ya? Karena ini adalah LED dari power supply saya. Oke, setelah itu kita tidak lupa kita juga bisa masuk ke Google spreadsheet yang telah kita buat untuk melihat apakah data terkirim dengan benar. Oke, langsung saja. kalau terlihat di sini terlihat suhu dan kipas on ya. Oke. Nah, ini kita scroll ke bawah menuju data yang paling terbaru. Oke, sedang diproses. Jadi, Google speech ini kurang lebih sama seperti Google speech yang waktu itu kita gunakan pada projek sebelumnya. Di sini terpantau Januari tanggal 10 jam 16.32 ya, sama seperti jam sekarang. Contoh suhu 30 dan fan menyala, fan on dan bluetooth off. Oke, itu juga menunjukkan suhu kamar dan output kipas. Setelah itu di sini kita akan menyalakan Arduino bluetooth controller-nya. Di sini sudah terlihat HP saya. screen mirroring dari HP saya. Saya buka Arduino bluetooth controller. Lalu saya buka SPP acceptor dan saya klik terminal mode. Di sini sudah terkoneksi. Jika saya mengeklik angka 1 maka di sana LED warna merah nyala. Lalu jika saya mengeklik angka 2 LED kedua menyala yaitu warna hijau. Mungkin jika tidak kelihatan LED satunya kita matikan dulu. Di situ LED warna hijau. Setelah itu kita menyalakan LED ketiga berwarna biru. Setelah itu kita bisa matikan LED kedua dan matikan LED ketiga yaitu yang berwarna biru. Oke kita bisa menyalakan dan mematikan LED melalui Arduino Bluetooth controller. Lalu setelah itu alarm buzzer. Di sini kita bisa menginputkan alarm dengan mengeklik waktu yang akan kita gunakan sebagai alarm. Di sini 16.34 mungkin kita kasih 16.2.34.2.20. Buzzer menyala. Mungkin kalau tidak kedengaran kita ulangi sekali lagi. 16.2.3.4.2.50. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. browser-nya sudah menyala dengan tepat seperti di command prompt ini terpantau timer berbunyi dan timer mati. Lalu di Google spreadsheet juga setelah kita mengkoneksikan Bluetooth di sini terpantau Bluetooth-nya on juga. Setelah itu data, suhu kipas, panasih Bluetooth dan lampu. Alhamdulillah kita bisa menampilkan data dari server pool yaitu tanggal dan waktu. Lalu ke atas ini data ADC, data LF1, data LF35, data suhu atau data temperatur, data status light, fan dan Bluetooth. Semoga dari pembuatan video ini bisa menghasilkan banyak lagi produk-produk IoT serupa yang bisa diaplikasikan. Mungkin cukup dari saya untuk pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.